Hai assalamualaikum ketemu lagi di channel aku Dapur Eka kali ini aku akan bikin kue semprit bahannya ekonomis cuma pakai tiga bahan pastinya anti gagal rasanya juga enak renyah cocok untuk sajian lebaran nanti seperti biasa untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari aku Hai dan sekarang kita langsung saja ke cara membuatnya Oke untuk yang pertama disini saya sudah siapkan wadah dan saya masukkan 125 gram margarin tambahkan 120 gram susu kental manis atau setara dengan 4 saset ya ini akan aku aduk sampai tercampur rata saya aduknya pakai spatula aja ya teman-teman kalau mau pakai mixer juga bisa bisa dikocok selama 1-2 menit aja nah ini kita aduk hingga lembut seperti ini ini sudah cukup Hai selanjutnya saya akan tambahkan dengan 250 gram tepung maizena saya memasukkannya bertahap dua kali masuk ya kita aduk hingga semuanya tersampur rata dan adonan bisa untuk dibentuk Hai nah kira-kira seperti ini sudah cukup ini sudah bisa dibentuk Hai selanjutnya saya akan bagi adonan menjadi dua bagian Hai untuk yang satunya saya akan biarkan dia tetap putih seperti ini dan untuk yang satu bagian lagi ini akan saya tambahkan dengan pewarna warna pink aduk hingga pewarnanya tercampur rata jika kurang bisa ditambahkan lagi ya sesuai dengan warna yang kita inginkan selanjutnya disini saya sudah siapkan sepuit untuk mencetaknya saya pakai yang seperti ini ya selanjutnya ambil sedikit adonan kita akan masukkan ke dalam sepuit disini saya masukkan yang warna putih terlebih dahulu dan kita akan semprotkan di atas loyang untuk loyangnya enggak perlu diolesin apapun ya teman-teman karena kue kering sudah mengandung banyak margarin dan nanti saat sudah matang pastinya dia enggak akan lengket semprotkan satu persatu seperti ini saya semprotkannya tidak terlalu tebal karena nanti bagian atasnya akan saya tambah dengan adonan yang berwarna pink untuk bentuknya terserah aja teman-teman mau dicetak model apa ini saya cuma pakai yang seperti ini nah jika adonan putihnya sudah selesai semua lanjut saya akan cetak adonan warna pink di bagian atasnya seperti ini untuk adonannya usahakan jangan terlalu tinggi ya teman-teman agar nanti kuenya bisa matang merata hingga ke dalamnya nah kira-kira seperti ini kita akan lakukan hingga semua adonannya selesai kita cetak nah ini setelah semuanya selesai saya cetak selanjutnya saya akan tambahkan dengan coko chip di bagian atasnya sebagai pemanis bisa juga diganti dengan selai opsional aja Hai nah jika sudah ini adonannya sudah siap untuk kita panggang ya dan disini saya akan panggang pada oven yang sudah saya panaskan sebelumnya panggang dalam suhu 130 derajat selama 30 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya nah ini kuenya sudah matang kita akan angkat dan bisa untuk kita dinginkan terlihat warnanya sangat cantik ya satu resep ini saya menghasilkan kurang lebih dua loyang setelah kuenya dingin baru kita bisa kemas dalam toples kedap udara agar lebih tahan lama kue ini rasanya enak pastinya tetap renyah meskipun tanpa telur dan saya akan coba lihat bagian dalamnya nah ini terlihat renyah dan ngeperlu ya teman-teman hai oke sekian dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa cobain di rumah jangan lupa subscribe like share dan videoku terima kasih untuk yang sudah nonton sampai ketemu di di videoku selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati